Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasid Baswedan. Yang terhormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang terhormati, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Sepuloh, Yang kami hormati, Para Pejabat Deringkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Para Pakar Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Organisasi Pendidikan, serta Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Alam Semesta. Atas nikmat dan karunianya, kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Hadirin pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari negeri ini. Padahal tahun ajaran baru akan segera dimulai. Penerimaan peserta didik baru akan dimulai esok, tanggal 11 Juni 2020. Apa dan bagaimana kurikulum dan pembelajaran yang harus difokuskan oleh guru dan sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, kami undang Bapak Ibu dan Hadirin sekalian selamat datang di acara Focus Group Discussion Jaring Aspirasi Organisasi Profesi, Pakar, dan Organisasi Pendidikan. Hadirin izinkan kami membacakan randuan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua laporan Kepulauan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tiga sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, keempat sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, kami akan membagi ke dalam dua ruangan, di mana masing-masing ruangan ada pemandu acara, moderator, notulen, dan tim peneliti. Kemudian, setelah kurang lebih 90 menit kita mengikuti acara diskusi, kita akan kembali ke ruang utama untuk mendengarkan kesimpulan dari hasil diskusi pada siang hari ini. Dan acara akan ditutup dengan doa penutup. Baik, Bapak Ibu dan Hadirin berbahagia, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, laporan Kepulauan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bunda Nadiana, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah, Ibu Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Bapak Asisten Kesera, Sekretaris Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Birodik Mental, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dan para pakar, akademisi, praktisi, dan peneliti yang hadir pada acara Focus Group Discussion, Jaring Aspirasi Organisasi Profesi, Pakar, dan Organisasi Pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini Dinas Pendidikan bersama para kolaborator bisa menyelenggarakan rangkaian acara untuk persiapan penerimaan peserta didik baru. Terima kasih Bapak Gubernur di tengah kesibukan Bapak, Bapak menyembahkan untuk hadir membersamai kami dan kepada para pakar, para peneliti, para praktisi, serta semua undangan untuk mempersamai Dinas Pendidikan mempersiapkan tahun ajaran baru untuk penyelenggaraan pendidikan di masa COVID-19 ini. Kegiatan hari ini, mohon izin melaporkan, dihadiri oleh 46 peserta dan 7 peneliti di mana ini ada perwakilan dari organisasi guru, ada dari IGI, PGRI, FSGI, dan ada dari Bunda Paut, Himpaudi, GOPTKI, IGTKI, dan komunitas-komunitas belajar. Hadir di sini para akademisi dan para peneliti yang nanti akan berdiskusi dengan maksud memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan untuk memulai pembelajaran pada tahun ajaran baru dan persiapan-persiapan kurikurum pembelajaran untuk kedepannya pembukaan. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan yang mana pada hari Sabtu 6 Juni 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengadakan town hall meeting dalam rangka menjaring aspirasi orang tua peserta didik dan komunitas pendidikan. Acara town hall meeting dihadiri oleh 100 peserta yang mewakili orang tua dan peserta dan komunitas pendidikan. Bapak Gubernur yang saya hormati, pada akhirnya mohon untuk berkenan memberikan arahan pada kegiatan ini dan sekaligus membuka acara Focus Discussion Group, jaring aspirasi organisasi profesi, pakar, dan organisasi pendidikan. Demikian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan hadir yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Anies Rasid Baswedan. Jadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati para peserta video conference Focus Group Discussion dalam rangka menjaring aspirasi organisasi profesi para pakar dan teman-teman dari organisasi pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kadis, kemudian seluruh jajaran dinas pendidikan, juga seluruh perwakilan dari berbagai organisasi yang memiliki concern pada pendidikan, termasuk para pakar-pakar hadir di sini. Saya menyapa ini ada pakar yang di depan masih terlihat di sini, Pak Dr. Imam Rasojo, Pak Simam. Terima kasih. Luangkan waktu untuk ikut putri-putri sama-sama tentang pendidikan kita. Saya juga ada banyak di sini, ada lebih dari 80, jadi mohon maaf tidak bisa saya sapa satu per satu. Tapi terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk ikut memikirkan sama-sama. Nah, tentu karena ini namanya Focus Discussion Group, untuk mendengar pandangan, aspirasi, jadi saya tidak ingin terlalu banyak bicara di sini. Tapi saya ingin sampaikan beberapa garis besar arah yang kita ingin kerjakan di Jakarta. Jadi, kita menyadari pendidikan itu adalah satu instrument untuk rekayasa masa depan. Dan kita menyadari bahwa siapa dididik apa menentukan buduk di mana. Karena pendidikan benar-benar mempunyai efek pada apa yang bisa diperankan di kemudian hari. Potensi berkembang di pendidikan. Nah, diskusi kali ini bukan berbicara mengenai konten pendidikannya, tapi pendidikan bagian dari struktur masyarakat. Karena ini penerimaan siswa. Penerimaan siswa itu artinya siapa akan disekolahkan di mana, siapa akan dididik di mana, bukan bicara tentang ketika sudah didalam sekolah. Karena ini izinkan saya mengajak kita untuk refleksi sedikit. Refleksi sedikit kepada masa sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita berada di Jakarta, di mana kemerdekaan diproklamasikan. Dan pada saat kita merdeka, pada saat itu, tingkat buta huruf itu 95%. Malai huruf, hanya sekitar 5%. Lalu, pemerintah menggalang gerakan pemberantasan buta huruf. Tentu tujuannya adalah mendidik masyarakat. Karena bisa dibayangkan, kalau masyarakat tidak melihat huruf itu, diajak perang bisa, diajak bertempur, sanggup, berani, mengumpulkan masa bisa, tapi diberi selembar kertas, disuruh tulis nama, tidak bisa. Betapa beratnya, pada saat itu, menghadapi populasi yang 95% buta huruf. Apa yang dikerjakan, pemberantasan buta huruf, tapi yang tidak kalah penting adalah membangun sekolah. Membangun sekolah, sekolah-sekolah dibangun. Lalu, peninggalan Belanda waktu itu, peninggalan menerah kolonial, SD banyak, SMP ada, tapi SMA tidak ada. Dan SMA tidak ada itulah, kemudian dibangun SMA di mana-mana, oleh pemerintah. Ketika pemerintah membangun SMA di mana-mana, problemnya adalah, gurunya siapa? Gurunya dari mana dapatnya? Lalu, anak-anak, mahasiswa, tahun 50-an, 60-an, berbonong-bonong jadi guru. Untuk, bisa mendidik anak-anak dari seluruh negeri, bisa mendapatkan pendidikan SMA, sehingga mereka bisa masuk berurian tinggi. Ini kebetulan pas di sini. ayahnya Pak Mas Imam Prasojo ini salah satu guru PTM waktu itu. PTM ini pengerahan tenaga mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang kemudian menjadi guru di pelosok tanah air. Apa yang terjadi? Tahun 60-an, terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Tidak pernah dalam sejarah bangsa kita, ada anak-anak muda, bukan anak siapa-siapa, bisa kuliah di perguruan tinggi. Di era sebelumnya, harus anak seseorang, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi mulai tahun itu, awal 60-an, akhir 50-an, awal 60-an, masuklah generasi baru ke perguruan tinggi. Lalu apa yang terjadi? Tahun 70-an mereka masuk lapangan pekerjaan, tahun 80-an mereka menjadi kelas menerah pertama Indonesia, lalu terbentuklah kelas menangah pertama Indonesia. Lewat apa? Rekayasanya lewat pendidikan. Kita-kita yang ada di sini, mungkin generasi pertama, mungkin generasi kedua, di dalam keluarga besar kita, yang merasakan pendidikan. Mungkin yang pertama sekolah orang tua kita, kita generasi keduanya. Ada beberapa yang sudah dari generasi kakeknya, yang pernah mengalami pendidikan tinggi. Tapi di Indonesia ini jumlahnya sedikit. Biasanya masih generasi orang tuanya. Pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi. Nah, ketika pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi, saat ini suasananya sudah berbeda dengan di masa lalu. Bila dahulu pendidikan itu saya istilahkan eskalator, dia membawa orang. Karena pendidikannya, maka tingkat kesejahteraan sosial ekonomi menjadi lebih baik, karena peluang yang dimilikinya lebih baik. Saya coba gambarkan ini pakai coretan-coretan tangan saja. Tidak pakai powerpoint yang fancy. Saya ingin tunjukkan di sini, tolong dipasang. Apakah pendidikannya? P-counter-dipada. P-counter-dipada. Oh, P-counter-dipada. P-counter-dipada 5. Iya. Habis ada password. Jadi Bapak Ibu sekalian Yang terjadi adalah Di masyarakat kita ini Terbentuk Kelas menengah Baru Lewat pendidikan Yang kemudian Proses Menaik kelas kan ini Belum selesai Masih banyak sebagian dari kita Sebagian rakyat kita itu Posisinya belum Naik kelas Mereka masih berada Di bawah Jadi tanggung jawab kita Sekarang ini adalah Memastikan Eskalator yang kemarin Pernah ada itu Masih tetap ada sekarang Bukan eskalator Yang sekarang hilang Karena kalau hilang Generasi berikutnya Tidak mendapatkan peluang yang sama Sebagaimana generasi kita Pernah rasakan Atau generasi orang tua kita Nah inilah Yang saya maksud dengan Pendidikan sebagai eskalator Kesempatan Yang setara Bagi semua Ini harus direkayasa Karena kalau tidak kita rekayasa Tanpa kita sadari Banyak yang tidak bisa Meneruskan Saya beri contoh Ada program skema Beasiswa Skema beasiswa Untuk Anak-anak Berprestasi Beasiswa itu Untuk anak berprestasi Apa yang terjadi Yang dapat beasiswa Yang tidak membutuhkan beasiswa Kenapa Karena yang berprestasi itu Adalah Anak dari keluarga yang Punya tempat belajar Punya pembimbing belajar Punya buku belajar yang baik Punya fasilitas-fasilitas penunjang yang baik Tumbuh besar dengan gizi Yang baik Sehingga Mereka Mendapatkan beasiswa Sesungguhnya Tidak perlu beasiswa Kenapa ya Karena beasiswanya diberikan kepada mereka Nilainya tinggi Yang sudah berprestasi Jadi Tanpa kita sadari Eskalator ini Tidak lagi Mengangkat semua orang Tapi eskalator ini Hanya mengangkat sebagian Coba Sebentar Bapak Ibu Mohon maaf Ini adalah masalah teknis Panggilin semuanya Dia tahu caranya Presiden Jadi Bapak Ibu sekalian Sekarang ketika kita Sedang membicarakan Mengenai penerimaan Siswa baru Maka salah satu prinsip Pendasar Padahal yang saya harap Bisa kita pegang Sama-sama adalah Bagaimana membuat Di Jakarta Pendidikan itu Memberikan Kesetaraan Kesempatan Kepada Semua Dan kita Mempertimbangkan Faktor-faktor Yang harus Diberikan Afirmasi Supaya Bisa terbawa Karena kalau tidak Kita lakukan Pemberian Afirmasi Pemberian Dukungan Kepada Sebagian dari Anak-anak ini Bukan tidak mungkin Kita nantinya Akan Meninggalkan Sebagian dari Anak-anak kita Jadi Ini Saya coba Corek Bapak-bapak Sekalian Ini Semua Semua Selamat Selamat Seperti Selamat Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati Yang Keset utama kita Jangan sampai di Jakarta ini Justru Skema Pengelolaan Penerimaan siswa Tidak menempatkan Sekolah Sebagai Instrumen Yang bisa mengangkat Derajat sosial ekonomi Dan sekolah Sebagai instrumen menghasilkan Rasa keadilan Nampaknya Ini harus kita lakukan secara Sengaja Karena kalau kita tidak lakukan secara sengaja Bukan tidak secara sengaja itu maksudnya Secara terencana Penuh dengan perhitungan Untuk bisa menjadikan sekolah sebagai Eskalator Jadi Bila itu kita Bisa kerjakan Maka Sekolah-sekolah di Jakarta Betul-betul jadi pengukin Kami Kami melihat Kami melihat Kami melihat Jadi kami melihat Perlunya Aturan Mekanisme Yang memungkinkan Bagi kita Untuk bisa Mendorong itu Poin ini Bapak Ibu Mohon dipertimbangkan secara serius Jakarta Adalah tempat Di mana Kita semua Banyak datang ke kota ini Berbekal Hasil pendidikan Di kota ini Kita dinaikkelaskan Dari bukan siapa-siapa Datang ke sini Lumpang di tempat keluarga Lumpang di tempat kerabat Zaman dulu dengan bis Dengan kendaraan apa adanya Dan sekarang Sudah punya mobil Punya rumah Hidup sejahtera Nah kita ingin Di kota ini Proses eskalator itu Tetap bisa berjalan Jangan sampai Sekolah-sekolah kita Hanya menjadi Tempat Di mana Mereka yang belum Sejahtera Tidak dapat Kesempatan yang sama Dibandingkan mereka Yang sudah Sejahtera Justru sekolah kita Secara sengaja Memberikan tempat Kepada mereka Yang berlatar belakang Keluarga belum Sejahtera Untuk bisa dapat Kesempatan yang sama Jadi kalau Kita melihat Anak berprestasi Misalnya Maka Potensi Untuk Prestasi itu Hadir Dari mereka Yang berlatar belakang Keluarga sejahtera Lebih besar Kemungkinannya Daripada mereka Daripada mereka yang Latar belakang keluarganya Prasejahtera Jadi kita harus Memperhitungkan betul Bukan semata-mata Beri anak berprestasi Tapi tujuan kita Apa? Tujuan kita adalah Menangkat derajat Seluruh masyarakat Lewat pendidikan Jadi Cara kita Menentukan Porsi Cara kita Menentukan Lokasi Dan lain-lain Itu Spiritnya Adalah spirit Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Jakarta Spiritnya Bukan sekedar Memudahkan Proses Dan spiritnya Bukan sekedar Untuk Mendapatkan Anak-anak berprestasi Mewakili Jakarta Tapi tujuannya adalah Membuat Jakarta itu Kesempatan untuk Naik kelas Nah Ini Yang kami ingin dorong Tepuk sekalian Agar di dalam Percakapan Pada Siang hari ini Diskusi Mohon untuk bisa Ikut memikirkan itu Kita akan Merasa khawatir Bila Di Jakarta ini Keluarga Prasejahtera itu Menjadi Dua Tiga Generasi Kenapa? Karena Dari keluarga Prasejahtera Kirimnya Ke sekolah Yang Sekolahnya Tidak berhasil Membekali Dengan baik Lalu mereka Harus punya Generasi berikutnya Yang nanti Akhirnya Terbekali Dengan Materi-materi Yang sama Lintas Generasi Dan naik kelas Naik kelas secara Sosial ekonomi Kita ingin Justru Mereka-mereka Yang Saat ini Prasejahtera Menitipkan Anaknya Ke sekolah Dan Sekolah itu Menjadi Pengungkit Untuk mereka Bisa Naik kelas Jadi ada Harapan itu Dan ini Bukan Mendasarkan Kepada Pandangan Teoretik Saja Tapi ini Mendasarkan Pada pengalaman Bangsa kita Bahwa Kita semua Yang hadir disini Bila melihat Perjalanan Keluarga kita Masing-masing Kenapa Kita duduk Di tempat ini Berdiskusi Ya karena Dulu kita Mendapatkan Pendidikan Yang Yang baik Dan itulah Yang buat kita Berada di tempat ini Nah kita Ingin agar Semua Komponen Masyarakat Kedepan Bisa mendapatkan Peluang Yang sama Jadi Berbicu semua Masuk ya Jadi Berbicu semua Ini Tadi saya Coba gambarkan Bahwa Dahulu Di awal Kita semua Posisinya Di bawah sini Pendidikan itu Telah membantu Kita untuk Naik kelas Dan kemudian Kita menjadi Kelompok sejahtera Ada yang Generasinya Sejahtera ini Nilainya rendah Ada yang Nilainya tinggi Tapi yang kami Khawatirkan adalah Ketika Sekolah Tidak menjadi Eskalator lagi Efeknya Perputar begini Sekolah itu Menjadi tempat Bagian sejahtera Tambah sejahtera Yang prasejahtera Tambah prasejahtera Karena kesempatan Untuk Bisa Naik kelas Itu Turun Kesempatannya Nah Ini Eskalator ini Yang harus Selalu ada Jadi Sejahtera Sekolah Sekolah SDSM SMA dulu Betapa dalam Satu sekolah Ada yang datang Dengan mobil Ada yang datang Dengan motor Ada yang naik sepeda Ada yang jalan kaki Ada yang Orang tuanya Bekerja Mengelola parkir Sampai orang tuanya Bekerja Menjadi direksi Hari ini Hari ini Makin hari Makin terkumpul Keluarga Yang Anak Berlatar belakang Sosial ekonomi Kuat Dengan mereka Berlatar belakang Sosial ekonomi Lemah Sekolahnya pun Terbayang Terlihat Nah ini Untuk masa depan Kita Di kota ini Harus kita pikirkan Secara serius Jangan sampai Justru Pemisahan Di masyarakat Itu dimulainya Dari sekolah Karena sekolah lah Yang kemudian Justru memisahkan Antara mereka Yang prasejahtera Dengan mereka Yang Sejahtera Jadi Kami Berharap sekali Bahwa Eskalator Yang Dulu pernah ada Karena ketika Awal-awal dulu Kita belum punya Yang sejahtera Jadi kita hanya punya Yang prasejahtera saja Akibat pendidikan Maka naik kelas Lalu terbangun Pelan-pelan Kelas penengah Nah Tanpa kita sadari Nanti mutarnya Di sini Yang di bawah Gak lagi naik kelas Tapi berputar di bawah Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian Harapannya Yang Menjadi Eskalator ini Itu bisa terus Muncul Dengan begitu Pendidikan Atau sekolah Sekolah ini Bukan Sebagai Pengisah Tapi Antar sosial ekonomi Tapi sekolah Sebagai Eskalator Yang justru Membawa Anak-anak kita Untuk bisa Naik kelas Ini harus ada Intervensi Harus ada rekayasa Dan harus berani Kenapa harus berani Karena Bagi mereka Yang sekarang Sudah sejahtera Tentu menginginkan Agar kesempatan itu Diberikan Diberikan sama Padahal begitu Kesempatan sama Artinya Mereka yang sudah Lebih kuat Otomatis punya Peluang yang Lebih besar Kalau pemerintah Tidak berpihak Pada rekayasa Sosial Seperti ini Maka Sampai kapanpun Ketimpangan itu Akan bisa Terjadi Akan sulit Untuk kita Selesaikan Itu saja Bapak-Ibu sekalian Sebagai Pembuka Pengantar Dalam diskusi Pada siang hari ini Mohon Bapak-Ibu sekalian Berkenan Untuk memikirkan Masalah ini secara serius Kami betul-betul Berharap Bahwa Yang disebut Sebagai keajilan Persatuan Itu dimulai Dari Bukan dimulai Sekolah Benar-benar kontribusi Untuk menghadirkan Persatuan Dan perasaan Keadilan Bagi seluruh Rakyat di Jakarta Demikian dari saya Terima kasih Pada semua Yang hadir Dalam kesempatan Diskusi kali ini Sangat apresiasi Dan insyaallah Diskusinya produktif Memberikan manfaat Bagi kita semua Dan yang paling penting Diskusinya bisa Betul-betul Membuat Sekolah di Jakarta Mencerminkan Semangat Keadilan Dan persatuan Demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Berkenan Mengingatkan ruang Zoom meeting Telekompet Fokus group discussion Dalam rangka Menjadi aspirasi Organisasi profesi Pakar Dan organisasi pendidikan Kamu ucapkan Terima kasih Halo bu Apa kabarnya bu Sehat-sehat Di sana Alhamdulillah Kita sehat Kamu juga sehat kan Di sana Nggak keluar-keluar Kan di rumah aja Selama COVID ini Ya Mau gimana bu Kerja dari rumah Keluar Kalau penting-penting aja sih Jakarta sepi bu Nggak kayak Lu ibu terakhir Kesini Berarti nggak bisa dong ya Pulang kebaran ya Kita mumpul sama-sama ya Iya bu Karena gini kondisinya Ada imbawan untuk Nggak budik dulu Tahun ini Ya nggak apa-apa deh Mudah-mudahan Cepat berlalu Kamu rindu Sebenarnya Tapi omong boleh Buat mudah-mudahan Kalau nggak akan Birus ini Kita bisa Bersana Karena kita harus Setelah aktivitas Kita kembali Semoga Semoga biasa Bu Maafin aku ya Belum bisa Labaran tahun ini Sama ibu Subbed by